Anda menyaksikan news update, saya Poppy Zedra, Pemirsa Direktur Utama PT. PLN Persero Zulkif Liza ini optimistis PLN bisa bertahan hingga akhir tahun, meski kondisi keuangan pada kuartal pertama tidak mengembirakan. Namun demikian, pemerintah harus membayarkan utang terlebih dahulu kepada PLN sebesar 45,42 triliun rupiah. Besarnya piutang PLN dari pemerintah sebenarnya adalah dari kompensasi tarif dengan total sebesar 45,42 triliun yang terdiri dari kompensasi tahun 2018 sebesar 23,17 triliun dan kompensasi tahun 2019 sebesar 22,25 triliun rupiah.